Selamat pagi, selamat tahun baru, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah kami lewati. Dan di tahun baru ini, kembali kami ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya kehidupan kami akan senantiasa dilingkupi oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Hurapilah setiap kami ya Tuhan, berbicara lah kepada kami dan buatlah kami mengerti dan semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tahun ini mari kita jalani dengan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Hidup Sudara dan saya ada dalam rencana Tuhan yang baik. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita dan penyertaannya sempurna atas kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 disebutkan tiga hal penting dalam menjalani kehidupan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita renungkan satu persatu Sudara. Yang pertama, iman. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman kita kepada Kristus memberikan keselamatan. Iman itu juga memberikan kita keyakinan bahwa segala yang kita hadapi ada dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Keadaan apapun, tantangan sebesar apapun, masalah yang sangat sulit sekalipun akan dapat kita atasi dengan iman. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Masalahnya sekarang Sudara, adakah kita mau tetap beriman kepada Tuhan? Maukah kita menjalani hidup ini dengan iman? Iman tanpa ujian dan gonjangan, bukan iman yang murni. Iman kita justru harus semakin kuat, walaupun ada tantangan. Karena itu Sudara, mari jalani hidup ini dengan iman. Sebab hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang kedua Sudara, pengharapan. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup tanpa semangat dan melemahkan. Harapan akan muncul selaras dengan iman kita. Orang yang beriman pasti akan memiliki pengharapan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, bahwa pengharapan kita di dalam Kristus adalah seperti sawuh yang kuat. Dan dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Pengharapan Sudara dan saya, bukan hanya soal kehidupan di bumi ini, tapi juga mencakup keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam surga. Mari tetaplah berpengharapan, karena pengharapan kita pasti dan terjamin di dalam Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga Sudara, Kasih. Perintah yang utama dalam seluruh Alkitab berhubungan dengan Kasih, yaitu Kasih kepada Tuhan dan Kasih kepada sesama. Kedua hukum atau perintah ini sama hakikatnya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama harus seiring sejalan. Kasih kepada Tuhan kita nyatakan dengan menuruti firmannya, dan Kasih kepada sesama kita wujudkan dengan menerima, menghargai, menolong, dan mengampuni. Allah itu Kasih, maka kita pun harus saling mengasihi. Dan Kasih itu kita tujukan juga kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Telah dan Tuhan Yesus kita ikuti, meskipun Ia dihina, dimusuhi, dan disalibkan, namun Ia mengampuni dan mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa yang terbesar adalah Kasih? Karena Kasih tidak berkesudahan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan, iman tidak lagi diperlukan, dan pengharapan juga tidak perlu lagi. Namun yang tetap ada di dalam surga adalah Kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, keadaan dunia ini penuh dengan tantangan, yang mencoba menggoyahkan iman, mencoba untuk menghilangkan pengharapan, dan mencoba untuk membuat kita kehilangan kasih. Namun tetaplah miliki iman, pengharapan, dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan di sepanjang tahun ini dalam penyertaan dan kasih karunianya. Mari kita berdoa Saudara. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengajarkan kami, untuk tidak lepas dari ketiga hal yang penting ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tolong kami Tuhan, dalam menghadapi situasi dan keadaan di sepanjang tahun ini. Hari demi hari yang akan kami lalui, biarlah Engkau Tuhan, terus meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga iman kami tidak gugur, pengharapan kami tidak lenyap, dan kasih kami tidak hilang. Tapi sebaliknya, iman kami semakin kuat, pengharapan kami terus bertambah-tambah, dan kasih selalu memenuhi hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara lah terus kepada kami ya roh kudus, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, tugas, pekerjaan, segala tanggung jawab kami, biarlah di dalamnya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kami berdoa untuk setiap pribadi yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya kuasa Tuhan akan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan bukakan jalan, yang sedang dalam kekurangan Tuhan beri kelimpahan. Berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Mujisat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, nyata dan terjadi dalam kehidupan kami, sekarang ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua, dan roh kudus akan menolong sodara, untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Selamat Tahun Baru, selamat menjalani tahun ini, dengan sukacita, kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sodara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.